Seblak seafood creamy Wah, ini muncul terus ya di FYP kita Dan akhirnya kita penasaran dan kita cobain langsung Rasanya itu unik Ada pedas, gurih, manis dari seafoodnya Dan juga creamy banget Pasti kalian mau bilang, wah ini kan beda sama sebelak biasanya Nah ini, kalian tinggal sediain Persifutan yang frozenan itu Kalian potong-potong ujungnya biar nanti lebih mekar saat dimasak Lalu biar lebih sehat, tambahin nih sayur pokcoy Kalian tinggal potong-potong aja Lalu kocok lepas 2 butir telur Karena kita akan bikin telur orak-arik Dan kita pakein margarin supaya lebih wangi dan gak bawa amis Pokoknya sampai dia udah kering, angkat Dan kita akan bikin bumbu sebelaknya ya Nah kalau untuk numisnya, biasa kalian kan pake minyak gitu Nah kalau ini kuncinya, ternyata ngakalin itu pake margarin Supaya lebih wangi, lebih gurih, dan juga lebih nikmat deh Saat numis, usahakan juga selalu diaduk Dan kalau udah wangi, tambahkan air Garam, micin, dan bubuk cabai biar warna lebih cakep Dan begitu udah mendidih, masukin deh Persifutan tadi, sayur, juga telur orak-arik Kalian aduk-aduk aja sebentar Sampai semua bumbu sebelaknya ini meresap Dan juga udah mendidih Udah, tinggal disajikan Pas masih panas-panas berasap gini Wih, makan bareng-bareng temen, anak, saudara Wah, cocok banget lah untuk kumpul-kumpul gini Kalian beneran harus cobain banget Sebelak seafood creamy Sampai jumpa di video selanjutnya